Larissa Chu sudah resmi bercerai dari Muhammad Alvin Faiz. Kini Larissa pun makin dikenal banyak orang lantaran kisah asmaranya tersebut. Hanya saja Larissa ngode kalau kini ia sedang tertekan karena belakangan diteror oleh akun fake. Lantas apakah Larissa akan membawa masalah ini ke jalur hukum? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Setelah bercerai dari Alvin Faiz, Larissa menerima banyak dukungan dari netizen. Namun di sisi lain, Larissa juga tak lepas dari kehadiran haters yang mengusiknya. Dalam unggahan Instagram Story, Larissa menceritakan jika dirinya mengetahui ada satu akun Instagram yang terus-menerus menjelekan dirinya. Larissa sendiri dibuat bingung dengan sikap akun tersebut yang menjahatinya. Padahal ia tak pernah berurusan atau berperilaku jahat kepada pemilik akun itu. Alih-alih marah, Larissa berusaha sabar menanggapi berbagai cibiran yang datang padanya. Bahkan Larissa sempat berusaha menahan diri dan menyapa dengan gaya uwu saat akun palsu tersebut nimbrung di sesi live Instagramnya. Nater sempat meminta Larissa melacak identitas asli dari akun fake yang selalu menghujat dirinya. Namun Larissa belum buru-buru mencari tahu. Sambil tertawa, ia sempat melontarkan sindiran halus buat sosok dibalik akun fake tersebut. Larissa mengaku masih bisa memaafkan bila sekedar dikritik soal penampilan. Namun, di sisi lain ternyata Larissa sempat memberikan teguran pada pemilik akun fake tersebut. Tetapi sepertinya, teguran yang ia sampaikan tidak dihiraukan dan akun palsu tersebut terus menjelekan Larissa. Kini, Larissa mengaku telah memiliki banyak bukti tindakan jahat yang dilakukan oleh akun palsu tersebut kepadanya di media sosial. Karena itulah, Larissa mengungkapkan keinginannya membawa masalah ini ke jalur hukum. Ibu satu anak ini bahkan sudah mengantongi identitas pemilik akun itu. Larissa juga sempat meminta pendapat netizen soal rencananya membawa ke jalur hukum. Walau merasa terganggu, Larissa sepertinya masih tak tega untuk mempolisikan haters tersebut. Ia agaknya belum 100% menutup pintu maaf. Selebgram mualaf itu masih membuka kesempatan agar haters menyesal dan berhenti menguja dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!